Terima kasih Gula 260 gram Gula pasir 260 gram Terus ada 50 gram butter 50 gram margarin dicairkan 120 gram tepung terigu 100 gram susu kental manis 5 gram soda asahi 10 gram tapioca 20 gram gula halus Dan 4 butir telur 260 ml air Kita pakai sarung kelihatan Berasa dokter Buk 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 Pertama Kita cairkan Kita membuat karamel dari gula pasir dan air Kita cairkan gula pasir dan air Cairkan gula pasirnya dulu Kita cairkan gula pasirnya dulu Kalau aku diaduk biar gak kosong bawahnya Jadinya gulanya gak pahit Jadi ada yang bisa Kalau ada yang Apa namanya Caranya ada yang diaduk Ada yang enggak Ada yang gak boleh diaduk Tapi kalau aku lebih suka yang diaduk Jadi gulanya gak pahit Gulanya diaduk sampai cair semuanya ya Sampai putirnya Gula mencair Tambahkan air sedikit demi sedikit ya Dan tunggu Sampai gulanya hancur semua Kita masih ada yang diumpalan nih Sampai naik semua Baru nanti diangkat Ini Kita dilihat Gulanya sudah Hancur semua Sudah mencair Karamel sudah jadi Kita matikan api Sampai juga karamel yang dingin Baru kita bisa buat Jadi harus dengan berat dingin Gulanya baru bisa digunakan ya Setelah bulannya dingin Sama Kita kocok telur 4 butir telur ya 4 butir telur ya Telur Masukkan gula halus Banyak 20 gram tadi ya Kenapa ditambahkan gula halus Jadi biar rasanya tidak ada pahit-pahitnya ya Jadi manis Tapi kalau misalnya buat dirumah tidak suka manis Gula halusnya bisa disekin Sedangkan soda asahi Soda asahi itu apa sih? Soda asahi atau soda martabak Jadi soda yang digunakan untuk buat martabak Soda asahi Bisa cair-cair di toko bahan-bahan kue 5 gram soda asahi Kita kocok 1,2,3 Soda asahi Kita kocok sampai lanas Dan sudah tercampur lantap Soda asahi Soda asahi sampai lanas aja ya Terus kemudian kita tambahkan Kita tambahkan tepung terigu 5 gram 126 tepung terigu Dan tepung tampiokannya 10 gram Kita tambahkan Dan juga 2 Kocok sampai rasa Sudah kayak unat Sekarang Jika tepung terigu sudah rasa dengan telur Kocokkan gula karamelnya Sedikit demi sedikit Kemudian Dapatkan susu kental manis 100 gram susu kental manis Oh gitu doang Sudah muda ya Biasanya kan kalau balu janu itu harus lama ya Mulain ini itu Sampai setengah jam Tepang jam segarin dan batas cair tidak ada butiran halusnya kalau misalnya menggerindil ya ibu-ibu atau ada terigu yang tidak rata bisa disaring ya sebelum dimasukkan ke cetakan kue atau loyang disaring lebih dahulu tapi karena ini tidak ada jadi bisa kita masukkan langsung ke loyang turban berdiameter 24 cm yang sudah dilapisi oleh margarin dan terigu gampang banget 30 menit aja selesai ya jadi kalau buat ibu-ibu yang suka praktis tiba-tiba mertuanya datang ke rumah bingung mau buat apa balu karamel apalagi kalau mertuanya orang Jawa ya dia suka manis gitu kan ya enggak fit yoy yoy kita panggang dalam suhu 200 derajat celcius encer gitu ya ternyata karamel tuh encer ya cair 200 derajat celcius dan lamanya sekitar 50 menit sampai matang berapa derajat tadi? 200 derajat suhu 100 derajat celcius berapa menit? 50 atau lebih sampai matang oke ini enak banget ya kagetnya wanginya sampai kubar loh oke sudah matang ini enak banget ya oke tadaah udah matang buat karamelnya setelah 50 menit kita menunggu kayaknya enak banget ya untuk memuangin dari cetakan gua agak dingin ya soalnya tinginnya tinginnya harus di tinginnya harus di tinginnya wah Atau cari saya hias ya Oke, nanti kita hias ya Kalo hias-hias aku jago Taraaa, udah jadi Baru paramel kita Cakep ya Cantik banget Rasanya luar biasa Oke mams, udah selesai Sera, sampai hari ini dulu aja Kita nanti kita ketemu di next video ya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Oke mami-mami, sampai jumpa Di next video ya, dadah Adiós